Intro Assalamualaikum sahabat cerita puisi Kita ulas film berjudul Danki Film terbaru sarukan ini disutradarai oleh Rajkumar Hirani Semoga ceritanya kalian sukai Mimin colek dulu yang biasa berkomentar diantaranya Rian di Probolinggo, Jayanti di Tangerang, Ade Armani di Padang, Ratin di Kebumen, Pak Ijo di Belitang Agus Fajri di Medan, Adi Pala di Cilacap, Tomi Kurniawan di Lombok Timur, Ari di Bumi Ayu Mahdiah di Hongkong, dan semuanya dimanapun berada Sebelum ke masa tahun 2023, kita mulai cerita film ini dari peristiwa puluhan tahun lalu Saat itu banyak warga kota Laltu, Punjab pergi merantau ke luar negeri untuk mengubah nasib menjadi lebih baik Itu pula keinginan terbesar Manu Randawa yang diperankan Tapsi Panu Manu bersama dua sahabatnya, Bugu dan Bali, bercita-cita menjadi tenaga kerja India alias TKI ke negara Inggris Bertahan di kampung halaman hanya akan membuat mereka terjebak dalam kubang kemelaratan Contohnya Manu yang memiliki pekerjaan sebagai pelayan di rumah makan Gaji Manu tidak seberapa dibanding tekanan yang dialami Begitu pula dengan Bugu yang menjadi pelayan toko pakaian Apalagi Bali yang hanya tukang cukur rambut Untuk bisa pergi ke Inggris, mereka mendatangi salah satu agen visa Agen itu menjamin bisa memberikan visa asal ada uang Bali akan mendapat visa pasangan dengan menikahi wanita asal Inggris Bugu akan diberikan visa bisnis sebagai seorang dokter Sedangkan Manu akan mendapat visa olahraga Kebetulan pelatih tim gulat wanita India yang akan pergi ke Olimpiade merupakan sahabat si agen Manu bisa masuk sebagai atlet cadangan sehingga harus belajar gulat Kesepakatan pun terjadi Mereka bersedia membayar 150 ribu rupiah atau sekitar 28 juta rupiah untuk satu visa Hanya saja Manu bingung cara mendapatkan pelatih gulat Keesokan harinya, seorang mantan tentara esal Patankot datang ke Laltu Dialah Hardayal Singdilan yang diperankan seharukan Tujuan kedatangan pria yang akrab di Sapa Hardy itu Untuk mencari seseorang yang tinggal di Laltu Hardy mampir di rumah makan Bobi tempat Manu bekerja Kebetulan Manu sedang bertengkar dengan Bobi karena dilarang pergi ke London Padahal sebelumnya sudah diberikan izin Bobi juga meminta Manu mengusir teman-temannya yang duduk di meja pelanggan Manu jadi kesal dan memilih berhenti kerja Bobi justru ingin memukul Manu Saat itulah Hardy ikut campur menjatuhkan tubuh gemuk Bobi dengan kemampuan gulatnya Manu kagum melihat kehebatan Hardy Manu memohon agar diajari gulat Tapi Hardy tidak bisa Malam harinya Hardy akan kembali ke Patankot Kedatangan Hardy ke Laltu hanya untuk menemui seorang atlet lari yang memiliki tato di lengannya Manu mengenal orang yang dicari Hardy adalah Mahinder Hardy diantar ke rumah Mahinder yang ternyata kakak laki-laki Manu Mahinder sangat berjasa besar dalam hidup Hardy Ketika Hardy terluka parah terkena tembakan teroris di jalan raya Patankot Mahinder lah yang membawa Hardy ke rumah sakit Mahinder telah menyelamatkan nyawa Hardy dengan mengorbankan seleksi ASEAN Games Mahinder merawat Hardy di rumah sakit dan memperdengarkannya musik melalui tape recorder Kedatangan Hardy untuk menyampaikan terima kasih sekaligus mengembalikan tape recorder Hardy baru sembuh setelah setahun dirawat di rumah sakit Saya langsung datang ke sini setelah keluar rumah sakit Di mana Mahinder? Saya ingin memeluknya dan mengucapkan terima kasih secara langsung Ujar Hardy kepada Manu dan orang tuanya Orang yang dicari ternyata sudah meninggal Mahinder mengalami kecelakaan saat akan kembali dari Patankot Tidak ada seorang pun yang menyelamatkan Mahinder Hardy cukup shock mengetahui penyelamatnya telah meninggal Apalagi keluarga Mahinder hidup dalam penderitaan Setelah Mahinder meninggal, rumah besar mereka disitar yang tanirbila Manu dan keluarganya tinggal di bangunan kecil dekat rumah yang sudah disita Orang tua Manu sangat sedih dengan nasib yang menimpa mereka Karena itulah Manu bersumpah akan melunasi semua hutang dan mengambil kembali rumahnya Itu sebabnya saya harus pergi ke London untuk mendapatkan cukup uang Ucap Manu Mendengar cerita Manu, Hardy jadi bersimpati Kakak Manu telah merelakan seleksi ASEAN Games demi menyelamatkan nyawa Hardy Kini saatnya Hardy balas budi Hardy akan kembali ke asalnya setelah Manu berangkat ke London Hardy mengajari Manu gulat agar bisa mendapatkan visa Setelah seminggu, Manu sudah menguasai ilmu dasar gulat Bugu dan Bali juga mempersiapkan persyaratan mereka Sesuatu yang tidak terduga terjadi Mereka bertiga telah ditipu agen visa Uang yang mereka serahkan dibawa kabur pihak agen Bali yang sangat ingin ibunya tidak bekerja lagi sebagai penjahit Harus menelan pil pahit Bugu yang paling stres Semua tabungan ibunya yang rela bekerja sebagai satpam pabrik sudah ludes Bugu ingin bunuh diri Tapi Hardy menghentikannya Hardy berjanji akan membuat semuanya baik-baik saja Hardy berhasil merayu ibu Bugu sehingga tidak terlalu marah Bugu hanya dibuat bersumpah oleh ibunya agar tidak lagi berkeinginan pergi Nenek Bugu akan meninggal jika Bugu masih ingin pergi ke Inggris Tidak berselang lama, nenek Bugu benar-benar meninggal Bugu membawa mayat neneknya ke kuburan Dalam perjalanan, perhatian Bugu teralihkan dengan adanya diskon 50% biaya visa Semangat Bugu untuk pergi ke Inggris kembali membunca Hardy kesal dengan sikap Bugu Hardy berjanji akan membuat mereka bisa pergi dengan cara yang pasti Jangan lagi menggunakan jasa agen Jika kalian berhasil lulus ujian bahasa Inggris IELTS Kalian bisa dapat visa pelajar, terang Hardy Mulai saat itu mereka fokus mempersiapkan ujian IELTS di tempat pelatihan milik guru gitu Hardy juga ikut untuk memastikan tidak ada masalah yang terjadi Di sana ada peserta pelatihan yang sangat berambisi ingin cepat bisa berbahasa Inggris Namanya Suki yang diperankan Vicky Kausal Suki sering kesal dengan gaya mengajar gitu yang dinilai tidak efektif Alasan Suki ingin ke London bukan karena motif ekonomi Beberapa waktu lalu Suki sudah bertunangan dan akan menikah dengan kekasihnya Jassy Tapi ayah Jassy membatalkan pernikahan karena menemukan calon menantu idaman Pria itu bernama Siru Tida yang bekerja di London Jassy dinikahkan dengan Tida dan dibawa pergi ke London Belum lama ini Jassy menulis surat kepada Suki bahwa tidak sering memukulnya Jassy memohon agar Suki datang menyelamatkannya Jika tidak Jassy mengancam akan bunuh diri Saya langsung ingin berangkat ke London tapi visa saya ditolak Makanya saya belajar bahasa Inggris untuk dapatkan visa pelajar Tutur Suki kepada Hardy dan yang lain Hubungan persahabatan mereka semakin dekat karena mengikuti pelatihan bersama Hardy sendiri tidak bisa berbahasa Inggris yang terlalu banyak kosa kata Bahasa sebagai alat komunikasi seharusnya tidak rumit Hardy mencontohkan cara berkomunikasi tanpa banyak kosa kata Gaya Hardy membuat semua orang tertawa Guru gitu sampai tidak bisa berhenti tertawa karena Hardy seperti pelawak Hardy diolok-olok Manu tidak tega melihat Hardy dipermalukan seperti itu Manu mengajak Hardy ke luar kelas Pembelaan yang diberikan Manu memiliki arti lebih bagi Hardy Sepertinya Hardy mulai jatuh cinta Hardy memendam perasaannya Mereka tetap fokus menyiapkan ujian IELTS Untuk bisa berkomunikasi bahasa Inggris dalam 2 menit saat ujian Hardy telah menemukan tips dan trik Topik apapun yang akan ditanyakan dalam ujian Bisa menggunakan jawaban yang sama hanya dengan mengubah topik saja Trik itu berhasil dicoba oleh Suki di dalam kelas Guru gitu sampai terbelalak Mereka pun berani mengikuti ujian IELTS dengan percaya diri Apakah trik jawaban satu untuk semua itu berhasil? Ternyata tidak semudah itu guys Manu kesulitan menggunakan jawaban yang sudah disiapkan karena pengujinya menanyakan cara membuat makanan Jawaban Manu terus dipotong penguji Hal yang sama dialami oleh Hardy, Bugu maupun Suki Sebisa mungkin Suki memohon dan merengek agar bisa diloloskan Suki hanya butuh sehari ke Inggris untuk menjemput seseorang Sayangnya pihak penguji tidak peduli Satu-satunya orang yang berhasil menggunakan trik itu hanya Bali Penguji Bali memintanya berbicara selama 2 menit tentang topik makan ayam jago Bali berbicara dengan sangat lancar, lugas dan tegas karena jawabannya sudah dihafal Pada saat hasil pengumuman diumumkan, Bali dinyatakan lulus Sedangkan Hardy, Manu, Suki dan Bugu tidak lulus Suki jadi semakin frustasi Tiba saatnya Bali akan pergi ke London, Inggris Kebergian Bali dirayakan seperti festival oleh keluarganya Gitu datang membuat video tentang keberhasilan Bali yang telah belajar di tempat pelatihannya Sikap Gitu membuat Suki emosi Suki membayar biaya pelatihan dengan meminjam uang Tapi hasilnya tidak lulus Suki melempar muka Gitu dengan sendal saking jengkelnya Sikap frustasi Suki karena nyawa Jasi dalam bahaya Hardy terus-terusan berusaha menenangkan Suki Alamat Jasi telah diberikan kepada Bali Tidak lama lagi, Suki bisa berbicara melalui telepon dengan Jasi Secuil harapan datang dari Gitu Untuk membuat Suki bisa pergi ke London Gitu akan membiayai perjalanan Suki melalui jalur ilegal alias dangki Suki sangat bersemangat mengambil kesempatan itu dengan resiko apapun Momentum itu datang di waktu yang tepat Telepon dari London datang Suki begitu antusias memberitahu Jasi bahwa dirinya akan segera berangkat ke London Tapi ternyata orang yang ada di telpon hanya Bali Jasi tidak ada di sana Informasi yang disampaikan Bali, Jasi telah bunuh diri karena mengetahui Suki tidak bisa datang ke London Fakta itu membuat sekujur tubuh Suki seperti membeku Hati Suki hancur sehancur-hancurnya Suki gagal menyelamatkan Jasi Suki merasa tidak ada artinya hidup lagi Dia menyiram sekujur tubuhnya dengan minyak yang ditemukan di jalan Lalu Suki mengikuti jejak Jasi untuk bunuh diri Hardy yang melihat itu berusaha menyelamatkan Suki Nah asnya, Hardy terlambat Suki sudah sekerat dan meninggal Suki menghampuskan nafas terakhir di hadapan Hardy, Gitu, Manu, dan Bugu Kemantian Suki sungguh menyedihkan Mimpi Suki telah menjadi abu seperti tubuhnya Hardy tidak ingin nasib serupa menimpa Manu dan Bugu Hardy berjanji akan membawa Manu dan Bugu ke London melalui jalur ilegal alias dankie Beberapa waktu kemudian, janji Hardy tidak seperti janji politisi Hardy benar-benar merealisasikan ucapannya Semua tanah dan rumahnya di Patangkot telah dijual untuk membayar agen Hardy yang seorang yatim piatu sudah menganggap sahabat-sahabatnya di lautu sebagai keluarga Rombongan ke Inggris bertambah tiga orang Teman pelatihan mereka yang bernama Pumpi, Kameli, dan Gulab ikut bergabung Perjalanan dimulai dengan keluar India menuju Pakistan Seorang agen menjadi pemandu menggunakan perahu melintasi jalur sungai Sialnya ada petugas yang mengawasi dekat perbatasan Pihak agen memaksa kembali Tapi Hardy sudah bulatkan tekad terus maju Hardy mengajak teman-temannya berjalan dari bawah sungai menggunakan selang untuk bernafas Menjelang malam, ada ular melintas yang membuat Manu ketakutan dan selangnya terlepas Hardy memberikan selangnya agar Manu tetap bisa bernafas Kekecauan di sungai mengundang perhatian tentara perbatasan Tentara itu membredel sungai secara membabi buta Untungnya tidak ada yang terkena peluru Mereka melanjutkan perjalanan sepanjang malam melalui bawah air Setelah pagi hari, barulah mereka sampai di Pakistan Semua rombongan sangat kelelahan Sementara perjalanan masih panjang Hardy menyemangati mereka dengan apa yang sedang menanti di London Foto-foto Bali ditunjukkan yang sudah membeli mobil dan rumah Kesuksesan Bali membuat mereka tidak sabar segera sampai ke tanah rantauan Manu juga bertambah semangat Perjalanan dilanjutkan melintasi Pakistan menuju Afghanistan Di setiap negara sudah ada agen yang bertanggung jawab Perjalanan di Afghanistan cukup mengerikan Karena seringnya terjadi peperangan dan ledakan bom Syukurnya mereka berhasil memasuki Iran Berhari-hari mereka berjalan kaki untuk melanjutkan rute ke Turki Dari Turki lah mereka akan naik kapal laut menuju London Dalam perjalanan, tiga tentara setempat melihat mereka Wajah ketakutan yang terlihat membuat tentara curiga bahwa mereka imigran ilegal Pompi, Kameli, dan Gulab yang sangat ketakutan Langsung berlari sekencang-kencangnya saat diminta pergi Pimpinan tentara kemudian menembak mati Pompi, Kameli, dan Gulab Mayat mereka terkapar di gurun Mimpi menjadi TKI untuk mengubah nasib Justru menjadi akhir nasib mereka Hardy yang seorang mantan tentara India Tidak bisa berbuat apa-apa Karena berada di bawah todongan senjata Hardy bersama Manu dan Bugu dijadikan tawanan Manu ingin dinodai di dalam tenda Saat itulah Hardy mengamuk Hardy membunuh para tentara itu Hardy mempertaruhkan nyawa demi melindungi kehormatan Manu Sebelum melanjutkan perjalanan mereka melakukan ritual terakhir untuk mayat Pompi, Kameli, dan Gulab Air mata kepedihan sudah tidak terbandung lagi Manu menangis sepanjang perjalanan Situasi itu membuat Hardy mengungkapkan perasaannya Hardy rela mempertaruhkan nyawa ikut ke London Karena mencintai Manu dan ingin menemani dia menjemput impian Saya tergila-gila padamu sejak kamu membela saya saat pelatihan bahasa Inggris Ungkap Hardy Mereka pun berpelukan saling menguatkan Bugu hanya sebagai penonton melihat traumatisme itu Perjalanan sudah sampai di negara Turki Mereka naik kapal laut menuju London Sebagai TKI legal, mereka masuk kontainer yang sangat bau Setelah sampai pelabuhan, mereka dibawa ke sebuah gudang Hardy dan imigran gelap lainnya disembunyikan di kursi mobil, bagasi, dan lain-lain Semua perjuangan berat itu demi satu impian Yaitu menghasilkan uang banyak di London untuk keluarga di kampung halaman Akhirnya setelah perjuangan yang begitu melelakan Mereka berhasil menginjakan kaki di tanah London Manu dan Bugu sangat kegirangan Kebahagiaan mereka tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata Tujuan pertama mereka melihat ikon London yaitu Big Ben Alias menara jam yang sangat populer di dunia Ekspresi kebahagiaan terpancar jelas di wajah Manu Mimpi yang dikejar selama ini sudah berada di depan mata Di sekitar tempat itu, mereka dikagetkan dengan adanya patung Bali Tapi itu bukan patung Itu benar-benar Bali yang sedang mengemis dengan menjadi patung Bali memeluk Hardy dengan tangisan Hardy masih tidak mengerti dengan apa yang sebenarnya terjadi Bali juga tidak mau banyak bicara Bali mengajak mereka ke tempat tinggalnya yang dipenuhi banyak TKI ilegal Hardy sangat marah kepada Bali yang selama ini telah melakukan penipuan Bali mengirimkan foto-foto kesuksesannya yang telah memiliki rumah dan mobil Ternyata semua itu palsu Akibat kebohongan Bali, tiga orang teman mereka telah meninggal dalam perjalanan Bali hanya bisa menangis disalahkan seperti itu Tidak mungkin juga Bali mengirimkan foto-foto kondisi aslinya yang hidup sebagai pengemis di London Bali rela menanggung segala penderitaan di rantauan Asalkan keluarganya bisa hidup bahagia di kampung halaman Dalam sebulan, Bali bisa mengumpulkan uang 600 pounds atau sekitar 11,8 juta rupiah Sebanyak 500 pounds dikirim ke orang tuanya Bali hanya hidup dengan 100 pounds untuk satu bulan Saya tidak mau ibu saya tahu kalau saya jadi pengemis disini Ibu saya sangat bangga dan bahagia Tidak mungkin saya akan hancurkan kebahagiaan ibu saya Ucap Bali Bukan hanya Bali yang berbohong kepada keluarganya Semua perantau juga menyembunyikan kesengsaraan mereka dalam mencari nafkah Mereka rela menangis darah dan bersimbah keringat asal keluarga bahagia Obrolan itu terhenti setelah terdengar suara patroli mobil polisi Mereka harus sembunyikan diri Hardy jadi sedih dan memuluk Bali Bukan kehidupan seperti ini yang mereka mimpikan di London Hardy melihat sendiri Bali dan para TKI lega lainnya berebut pekerjaan Untungnya, Manu bisa mendapat pekerjaan sebagai tukang bersih toko dan toilet Hal yang mengerikan, mereka tidak pernah bisa tidur nyenyak Karena takut polisi datang melakukan penggerebekan Ketika polisi datang, mereka harus lari menyelamatkan diri Sampai-sampai, mereka tidur di kuburan menyembunyikan diri Hardy mengajak Manu dan yang lain untuk kembali saja ke India London bukan tempat yang seperti dibayangkan Mereka tidak memiliki identitas dan hidup dalam ketakutan setiap saat Ini bukan tempat yang kita bayangkan Di India, kita tidak perlu tidur di kuburan Banyak rumah akan membuka pintunya untuk kita, ucap Hardy Manu tidak mau kembali Mereka bisa sampai ke London dengan perjuangan yang sangat berat Manu meminta Hardy bisa bersabar Tetaplah di sini untuk saya Saya ingin menghabiskan hidup bersamamu, ujar Manu Kata-kata Manu meleluhkan hati Hardy Cinta Manu membuatnya tidak lagi membicarakan untuk kembali ke India Sebaliknya, Hardy berusaha untuk membuat mereka diakui sebagai warga negara Inggris Seorang pengacara asal India, Puru Patel didatangi untuk mendapatkan kewarga negara Inggris Ada tiga cara yang bisa dipilih Yaitu menginvestasikan uang 1 juta pound, memohon suaka, dan melalui jalur pernikahan dengan warga Inggris Opsi pertama tidak memungkinkan karena mereka tidak memiliki uang Opsi kedua juga tidak disetujui Hardy Sebagai mantan tentara, Hardy tidak mungkin menjelak-jelakkan negaranya sendiri untuk mendapatkan suaka atau perlindungan Opsi melalui jalur pernikahan paling memungkinkan Patel menyiapkan seorang warga Inggris yang bisa dibayar untuk menikah dengan Manu Pernikahan itu berjalan lancar Masalahnya, pendeta meminta penghanti laki-laki mencium Manu Spontal saja, Manu menggunakan kemampuan gulatnya Manu tidak rela dicium Penghanti laki-laki ingin membalas Hardy masuk menjadi pelindung Pria itu dihajar habis-habisan Hardy juga ingin memukul si pendeta yang memberi perintah Pendeta jadi ketakutan dan menghubungi polisi Pernikahan palsu itu terbongkar di hadapan polisi Hardy dan Manu ditangkap Bali bersama buku yang dianggap terlibat juga ditangkap Mereka akan disidang sebagai TKI legal Satu-satunya, opsi yang tersisa untuk bisa mendapatkan keluarga negara Inggris hanya melalui suaka Patel meminta mereka mengaku sebagai aktivis di India yang keselamatannya sedang terancam Apalagi ada sahabat mereka, Suki yang telah meninggal Suki bisa disebut telah dibunuh oleh pemerintah India Pada saat persidangan, Abu jenazah Suki dibawa Tapi Hardy tidak bisa berbohong Hardy tidak mau memfitnah negaranya Hardy bicara jujur jika kedatangannya ke Inggris secara ilegal karena tidak bisa mendapatkan visa Maraknya TKI legal yang datang ke Inggris karena sangat sulit mendapat visa Sahabat Hardy, Suki sampai bunuh diri karena gagal pergi ke Inggris Kalian membiarkan makanan dan pakaian asing masuk ke Inggris Tapi kalian batasi manusia masuk, ujar Hardy Hardy mengungkap penderitaan menjadi imigran ilegal Tidak ada siapapun yang mau meninggalkan rumah, keluarga, dan negaranya Hanya untuk menghadapi peluru di perbatasan Tapi semua itu terpaksa dilakukan Hakim meminta kejelasan apakah Hardy butuh swaka Sikap Hardy tetap menegaskan bahwa dirinya tidak ingin diberi swaka untuk bisa tinggal di Inggris Hakim pun memutuskan mendeportasi Hardy ke India Sebelum pergi, Hardy sekali lagi mengajak Manu untuk pulang ke rumahnya di India Tapi Manu tidak bisa Manu datang ke Inggris justru untuk mendapatkan rumahnya kembali dari tangan rentenir Manu mengaku kepada Hakim sangat membutuhkan swaka Hardy kecewa dengan keputusan Manu Hardy pergi bersama polisi Inggris untuk dideportasi Manu dan Hardy sama-sama sangat bersedih atas perpisahan itu Hardy dipulangkan ke India oleh pemerintah Inggris menggunakan pesawat Sedangkan Manu, Bali, dan Bugu melanjutkan hidup sebagai warga Inggris Mereka bekerja keras mengumpulkan banyak uang dengan berbagai cara Termasuk rela mengemis menghias diri sebagai patung 25 tahun berlalu Pada tahun 2023, Manu terlihat sedang dirawat di rumah sakit Wajahnya sudah mulai keriput dan berubah Hebatnya, Manu masih bisa membodohi petugas untuk kabur dari rumah sakit Banyak hal telah berubah dalam hidup Manu Jika dulu Manu sangat ingin diakui sebagai warga Inggris Selama beberapa tahun terakhir, Manu justru berjuang keras untuk bisa kembali ke India Masalahnya, Manu tidak bisa mendapatkan visa India Patel yang telah menjadi pengacara ternama masih kesulitan membantu Manu Patel bisa memberikan visa dalam sekejap Jika Manu ingin ke Pakistan, Singapura, Cina, Dubai, atau negara lainnya Tapi untuk India, butuh waktu lama Karena kesalahan yang dilakukan 25 tahun lalu Manu tidak mau menunggu lagi Satu-satunya orang yang bisa membawa Manu kembali ke India dengan cepat adalah Hardy Tapi selama 25 tahun, mereka tidak pernah berkomunikasi Patel diminta mencari nomor telepon Hardy Rupanya Hardy tinggal di kota Laltu, Punjat Hardy yang juga sudah berubah sedang mengikuti lomba lari HP-nya dipegang oleh guru Gitu HP itu terus berdering Gitu sangat kaget setelah mengetahui orang yang menelpon adalah Manu yang tinggal di London Hardy jauh lebih kaget lagi Dia yang akan sampai garis finish Menghentikan langkahnya setelah mengetahui ada telepon dari Manu Betapa bahagianya Hardy mendengar nama Manu dan suaranya Manu tidak mau banyak bicara di telepon Manu mengajak Hardy bertemu di Dubai Untuk memastikan Hardy datang Manu mengaku sedang ada masalah dan sangat membutuhkan bantuan Hardy Setelah itu Manu menutup telepon Manu pergi menemui kedua sahabatnya Bali dan Bugu yang sama-sama sudah menua Manu memberitahu bahwa mereka akan kembali ke India melalui Dubai Hardy dipastikan datang untuk membawa mereka pulang ke tanah air Bali dan Bugu sangat gembira dengan kabar itu Tanpa pikir apapun, Bali yang sudah lama mengelola toko jahit menjual tokonya Bugu juga berhenti dari pekerjaannya Ketiga sahabat itu kemudian berangkat ke Dubai Hardy sudah menunggu mereka di bandara Pertemuan pertama Hardy dan Manu terasa sangat canggung Ingin sekali mereka berpelukan melepas rindu Tapi keduanya malu-malu karena mengira masing-masing sudah menikah Manu hanya berani meraba wajah Hardy Bugu dan Bali juga muncul Mereka berpelukan bahagia seperti anak kecil Inilah persahabatan sejati yang tidak lekang oleh zaman Manu memanggil Hardy ke Dubai karena tidak bisa pulang ke India Pemerintah India menolak warganya yang telah menerima suwaka dari Inggris Dalam pertemuan itu juga terungkap jika Bugu sempat meningkah tapi bercerai Berbeda halnya dengan Manu yang sama sekali tidak pernah menikah hingga saat ini Sedangkan Hardy mengalihkan pembicaraan saat ditanya tentang istrinya Manu mulai bicara serius mengapa dirinya memaksa agar segera dibawa pulang ke India Kondisi kesehatan Manu sedang sekeret Manu menderita tumor otak Dokter menyebut sisa umur Manu tidak lama lagi Hardy tidak sanggup mendengar kabar yang sangat buruk itu Hardy berusaha menenangkan diri Setelah Hardy tenang Manu kembali meminta agar dibawa pulang Manu sangat ingin melihat rumahnya yang sudah diambil kembali Manu juga sangat rindu untuk memeluk kedua orang tuanya Hardy, saya tidak ingin mati di sini Saya ingin mati di negara saya di tengah-tengah keluarga saya Ucap Manu Sekali lagi, Hardy berjanji akan membawa Manu pulang Tapi tidak melalui jalur ilegal lagi Seperti saat mereka muda dulu Hardy akan membawa Manu pulang menggunakan pesawat terbang meski tanpa visa Apakah mungkin itu bisa terjadi? Janji Hardy pasti ditepati Hardy meminta bantuan guru gitu untuk menyusun rencana Setelah itu, Hardy bertemu dengan seorang agen bernama Bakir Hardy membayar mahal agar mereka bisa kembali ke India dengan pesawat terbang Persiapan pulang ke India dimulai Hardy membagikan barang-barang yang telah dikirim oleh gitu Seperti SIM card India, pakaian India, koran India, dan lain-lain Mereka akan pulang secara diam-diam menggunakan kontainer dari jedah ke India Manu menuntut janji Hardy yang katanya akan membawa mereka pulang ke India menggunakan pesawat Nyatanya, mereka harus melalui jalur dangki lagi Hardy hanya diam tidak merespon apapun Mereka memulai perjalanan menuju jedah Arab Saudi Sebelum masuk kontainer, paspor Manu, Bali, dan Bugu diserahkan kepada agen Bakir Anehnya, Bakir mengambil foto saat mereka masuk kontainer Hal yang lebih mengejutkan, petugas kontainer menyebut tujuan kontainer ke London dengan lama perjalanan 2 minggu Bakir juga menandai kontainer tersebut Bali dan Bugu panik setengah mati Mereka menduga salah masuk kontainer, Hardy juga ikut panik Bakir yang dihubungi tidak mau mengangkat telpon Bakir justru menghubungi petugas imigrasi Arab Saudi, Umar Abasi, tentang adanya imigran gelap Umar bergerak cepat membawa pasukan Hardy dan yang lain tidak bisa keluar kontainer Setelah kontainer sampai di pelabuhan jedah, Umar dan pasukannya tiba di lokasi bersama Bakir Mereka tertangkap bahasa, Hardy memperkenalkan diri dan menunjukkan paspornya sebagai orang India Sedangkan Manu, Bugu, dan Bali mengaku sebagai warga Inggris Umar tidak percaya jika mereka bertiga orang Inggris Hardy juga meminta Bali bicara jujur dan tidak berbohong lagi Hardy memanggil Bali dengan nama gulat Tidak berhenti sampai di situ, Hardy bicara empat mata dengan Umar Hardy akan bicara jujur asal dirinya dilepas Hardy memberitahu identitas ketiga temannya sebagai Kameli, Puampi, dan Gulab yang berasal dari India Bali heran dengan pengkhianatan yang dilakukan Hardy Bali bersikuku menegaskan bahwa namanya Bali dan berkeluarga negaraan Inggris Tapi paspornya sudah diserahkan kepada Bakir Masalahnya Bakir tidak mengaku itu Hardy berusaha membuktikan bahwa ketiga orang yang bersamanya berasal dari India Contohnya nomor kontak di HP Bali hanya orang India Koran dan baju yang ada di tas mereka juga berasal dari India Atas bantuan yang diberikan, Hardy meminta untuk dilepas Tapi Umar tetap ingin menangkap Hardy Hal itu membuat Hardy kesal dan melempar paspurnya ke laut Sekarang tidak ada bukti jika kami orang India Jika kami gagal ke London, kami akan menetap tinggal di sini Anda tidak bisa berbuat apa-apa, ucap Hardy Umar marah besar kepada Hardy Umar bukan keledai yang bisa dibodohi Saya berjanji akan membuktikan ke pengadilan bahwa kalian semua orang India Dan dalam dua minggu, saya akan mengembalikan kalian ke India Ancam Umar Bukannya takut, ancaman itu tentu saja membuat Hardy tersenyum Karena itulah yang memang diinginkan oleh Hardy Rencana besar Hardy berjalan lancar Hardy bisa sesumbar di hadapan Manu Saat itulah Manu dan yang lain menyadari rencana Hardy Mereka akan segera dikembalikan ke India alias dideportasi menggunakan pesawat terbang Rencana itu sukses tidak lepas dari bantuan agen Bakir Kini, Hardy bersama Manu, Bali, dan Bugu ditangkap oleh petugas imigrasi Arab Saudi Hardy mengganti identitas mereka menggunakan tiga orang India yang meninggal 25 tahun lalu di Iran Mengingat nama asli mereka telah di blacklist Kecerdasan Hardy memang luar biasa Petugas yang turun melakukan verifikasi ke Laltu mendapat laporan bahwa nama Gulab, Kameli, dan Pampi Memang warga setempat yang hilang 25 tahun lalu Pemerintah India akan menerima kembali tiga warganya yang sempat hilang itu Akhirnya Arab Saudi memutuskan untuk mendeportasi Hardy, Manu, Bali, dan Bugu Hukuman deportasi yang biasanya ditakuti oleh semua orang Justru menjadi hukuman yang sangat membahagiakan bagi mereka Umar begitu sesumbar karena merasa telah menang Umar sama sekali tidak menyadari telah dibodohi Pesawat mereka pun terbang ke India Hardy telah memenuhi janjinya Setiba di kampung halaman, sepanjang jalan mereka hanya merasakan kenangan Rindu kampung halaman jauh lebih dasyat dibandingkan rindu kepada kekasih Mereka rela lebih memilih jalan kaki untuk merasakan udara dan suasana di sana Menjelang maghrib, Bali dan Bugu sampai rumah masing-masing Bali sangat bahagia melihat ibu tercintanya Penderitaan Bali di negeri orang tidak sia-sia Ekonomi keluarganya sudah jauh lebih membaik Begitu pula dengan Bugu, inilah tujuan utama mereka rela menangis darah di London Lalu bagaimana dengan Manu? Hardy mengantar Manu untuk melihat rumahnya yang sudah diambil alih dari rentenir Manu menangis bahagia Keringatnya terbayar lunas Hardy juga membuatkan menara jam di atas rumah Manu meniru Big Ben di London Hal yang paling mengaruhkan bagi Manu tentu saja Bisa melihat kedua orang tuanya lagi setelah 25 tahun Manu memeluk orang tuanya dengan rindu menderu Baru kali ini hidup Manu terasa sempurna Semua mimpi sudah terwujud Manu kemudian menanyakan tentang perkembangan Hardy dan keluarganya Saat itulah Hardy mengaku masih bujangan Hardy tidak pernah menikah karena menunggu Manu kembali Hardy juga tidak pulang ke kotanya agar bisa bertemu Manu lagi Manu sangat terharu dengan pengorbanan besar Hardy Padahal dulunya Hardy hanya datang ke Laltu untuk sehari Tapi justru sudah menetap selama 25 tahun Rasa sedih dan bahagia membunca di hati Manu Tiba-tiba Hardy melamar Manu Hardy mengaku sangat menderita menjalani hidup jauh dari Manu Wanita manapun tidak akan bisa menolak jika dilamar dengan romantis Untuk menambah keromantisan itu Hardy memutar suara menara jam sehingga suasananya persis seperti di London Tapi tanpa pernah diduga sesuatu yang paling menyakitkan terjadi Manu menghembuskan nafas terakhir Manu meninggal sebelum sempat mengambil cincin lamaran Manu meninggal sebelum menikmati indahnya menjadi istri Hardy Sesak dada Hardy duduk bersama mayat Manu Hardy memang mengetahui Manu akan meninggal karena penyakitnya Tapi Hardy tidak menyangka akan secepat ini Padahal baru sehari mereka tinggal di India Rasanya Hardy tidak tahu lagi alasan untuk hidup Setelah 6 bulan kita diperlihatkan Hardy sudah bisa menjalani hidup normal kembali Hardy bersama Bali dan Bugu merencanakan beberapa jenis usaha untuk dijalankan Film selesai di sana tanpa akhir bahagia Sudah dulu ya sampai jumpa Terima kasih telah menonton